Ada sungai yang airnya adalah khamar. Tetapi, meskipun airnya itu khamar, maka dia adalah lezat untuk peminumnya, tidak memabukkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Rahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa siyiati amalina. Man yahdihillahu falamudilla lah. Waman yudzil falamudilla lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah haqqa tukatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa batha minhuma rijalanan kathira wa nisaa wa ataqu allaha aladhi tasa'aluna bihi wal-arham inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu ataqu allaha wa quulu qawlan sadeeda yuslih lakum a'amalakum wa yangfir lakum zhunubakum wa man yuta'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma baad fa inna asdaqal hadith kitabullah fa ahsanul hadhi hadhi muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalala tin finnar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ini hari Jumat malam Sabtu hari yang ketujuh dari Al-Muharram bulan Allah yang suci 1444 Hijriah kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelam dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang uliyah kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma amin kita pada malam ini membicarakan Al-Kabiratul Tasi'ah Asyara dosa besar yang ke-19 penulis mengatakan syurbul khamri minum khamar dan pengertian khamar disebutkan oleh para ulama rahimahullahu ta'ala adalah yaitu kullu muskirin khamrun setiap yang memabukkan maka itu disebut sebagai khamar setiap yang memabukkan maka dia disebut sebagai khamar baik itu terbuat dari anggur atau yang semisalnya setiap yang memabukkan maka disebut dengan khamar dan termasuk dari dosa besar adalah minum khamar minum yang memabukkan baik itu cairan seperti minuman ataupun obat-obatan maka semua yang memabukkan adalah khamar para ulama memiliki sebuah kaedah kullu muskirin khamrun setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram kemudian penulis al-imam al-zahabi rahimahullah membawakan dalil Allah subhanahu ta'ala berfirman ya ayuhal ladhina amanu innama al-khamru wal-maisiru wal-ansab wal-azlam rijasun min amal syaitan fajitanibuhu la'allakum tuflihuhu hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar berjudi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kalian mendapat keberuntungan surat al-ma'idah ayat 90 ayat ini adalah ayat yang melarang orang-orang beriman untuk minum khamar makanya Allah berfirman disebutkan dalam ayat ini fajitanibuh yang artinya jauhilah jauhilah perbuatan perbuatan minum khamar tersebut dan juga perbuatan judi berkorban untuk berhala mengundi nasib dengan panah al-imam ibn kathir di dalam kitab tafsir yang mengatakan yakulu ta'ala nahian ibadahul mu'minin anta'atil khamri wal maysir wahu al-qimar Allah subhanahu wa ta'ala melarang hamba-hambanya orang-orang yang beriman untuk meminum khamar dan berjudi judi disini disebut juga dengan al-khimar judi disini disebut juga dengan al-khimar ta'id kemudian di dalam ayat ini disebutkan rijisun min amali syaitan bahwa amalan-amalan ini seperti khamar berjudi mengundi nasib kemudian berkorban untuk berhala ini rijisun min amali syaitan terjemahannya adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan adapun tafsirannya adalah dari Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah sakhatun min amali syaitan artinya perbuatan yang dimurkai dan ini termasuk dari perbuatan syaitan kemudian Sa'id ibn Jubair rahimah Allah ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan rijisun adalah yaitu ismun dosa yang dimaksud dengan rijisun adalah dosa kemudian Zaid bin aslam menyebutkan bahwa rijisun min amali syaitan yaitu syarrun min amali syaitan dia adalah perbuatan buruk dari perbuatan perbuatan syaitan ini juga menunjukkan bahwa minum khamar adalah perbuatan dosa perbuatan keji perbuatan dosa maksiat makanya Allah berfirman fajtanibuhu artinya jauhilah kata imam ibn Kathir rahimahullah ta'ala utrukuhu tinggalkanlah fajtanibuhu maksudnya disini adalah tinggalkanlah ini menunjukkan bahwa larangan untuk meminum khamar la'allakum tuflihun agar kalian beruntung la'allakum tuflihun ini adalah terghib motivasi siapa yang menjauhi khamar siapa yang menjauhi judi mengundi nasib berkorban untuk berhala maka pasti beruntung pasti beruntung kemudian penulis membawakan lanjutan ayat yang artinya sesungguhnya syaitan menginginkan itu disebutkan oleh Allah dalam surat al-ma'idah ayat 91 sesungguhnya syaitan menginginkan menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kalian lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kalian dari mengingat Allah dan juga menghalangi kalian dari salat maka berhentilah kalian dari mengerjakan pekerjaan tersebut kalau kita perhatikan ayat-ayat ini maka disini terdapat ancaman bagi orang yang minum khamar Allah menyebutkan bahwa minum khamar perbuatan dosa maksiat dari perbuatan syaitan kemudian yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kemudian yang ketiga Allah menyebutkan kalian akan beruntung yang keempat Allah menyebutkan bahwa khamar pasti mendatangkan permusuhan dan kebencian yang kelima minum khamar pasti melalaikan dari berzikir kepada Allah melalaikan dari salat yang ketujuh maka Allah kemudian memerintahkan agar berhenti fahal antum muntahun maka berhentilah kalian dari pekerjaan tersebut ini menunjukkan pada ikhwan yang terahmat ya Allah subhanahu wa ta'ala minum 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 khamar dari dua ayat ini diharamkan dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi poin-poinnya yang pertama dia disebut rijs kotor buruk dosa oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua dia adalah perbuatan syaitan yang ketiga Allah memerintahkan untuk menjauhi yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi siapa yang menjauhi khamar akan beruntung kemudian yang kelima Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan khamar pasti mendatangkan permusuhan dan kebencian yang selanjutnya khamar pasti menghalangi dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya khamar pasti menghalangi dari mengerjakan sholat kemudian setelahnya setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berhenti dari minum khamar tersebut ini kira-kira tujuh sampai delapan perkara yang menjadikan khamar diharamkan bahkan dia dosa besar dari dua ayat ini dan sebagai pengetahuan bahwa di dalam hadis-hadis yang sahih terdapat penjelasan tentang pengharaman khamar khamar dijelaskan oleh Abu Hurairah radiyallahu anhu hurimat al-khamru thalatha marat khamar itu diharamkan sebanyak tiga kali kadima rasulullah sallallahu al-sallam al-madina wahum yasharabuna al-khamar wa yakuluna al-maisir ketika rasul sallallahu sampai ke kota madina sebagian penduduk kota madina mereka minum khamar dan makan dari uang judi lalu orang-orang penduduk kota madina bertanya kepada rasul sallallahu al-sallam tentang dua perbuatan tersebut minum khamar dan juga berjuri kemudian turunlah ayat surat al-baqar ayat 912 yas'alunaka anil khamri wal al-maisir al-maisir mereka bertanya kepada engkau tentang khamar dan al-maisir yaitu judi yaitu orang penduduk penduduk yahudi penduduk penduduk kota madina bertanya kepada rasul sallallahu al-maisir al-maisir dan judi kemudian katakanlah wahai muhammad sallallahu al-maisir al-maisir fihima ismun kabir di dalam dua dosa tersebut dua perbuatan tersebut khamar dan judi terdapat dosa besar wamanafi'u linnas tetapi juga ada manfaatnya bagi manusia lalu orang-orang bertanya lagi ma harama ma hurrima alaina innama kala fihima ismun kabir kata orang-orang berarti tidak diharamkan bagi kita cuma ada dosa 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 wakanu yashrabun al-khamar dan akhirnya mereka tetap minum khamar hatta kana yawman minal ayyam salla rajul minal muhajirin amma ashabahu fil maghrib khallata fi qiraatihi fa anzal allahu azza wa jalla ayatan aghlaza minha ya ayuhal lazina amanu la taqrabu assalata wa antum sukarah hatta ta'lamu ma ta'qulun surat al-baqarah tadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wahai orang-orang yang beriman mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi assalam tentang homer dan judi katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi assalam di dalamnya terdapat dosa besar kata mereka ini tidak dosa ini tidak diharamkan cuma hanya dikatakan dosa besar akhirnya mereka tetap minum sampai suatu hari ada seorang lelaki dari kaum muhajirin mengimami para sahabatnya dalam sholat maghrib lalu salah di dalam bacaan Al-Quran karena sedang mabuk karena sedang sedang mabuk kemudian turunlah surat An-Nisa ayat 43 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya ayuhal lazina aman wahai orang yang beriman la taqrab salata wa antum sukarah janganlah kalian mendekati sholat yaitu maksudnya memasuki masjid dalam keadaan kalian sedang mabuk sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan surah An-Nisa ayat 43 ini berarti masih saja mereka setelah itu minum lagi karena tidak ada pengharaman yang begitu keras yaitu ayat yang kedua orang-orang pun masih minum sampai dia ada seorang yang datang mendatangi sholat dalam keadaan dia tidak sanggup untuk bangun maka turunlah ayat yang lebih keras daripada itu yaitu surat Al-Ma'idah ayat 90 tadi bahaya orang beriman sesungguhnya khamar judi kemudian mundi nasib berkorban untuk berhala adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan maka jauhilah agar kalian beruntung kemudian para sahabat setelah turun ayat yang ketiga ini mengatakan intahaina rabbuna wahai rab kami kalau begitu kami akan berhenti karena sudah ada kata-kata fajetanibu nah inilah tiga ayat pengharaman khamar ayat yang pertama ayat yang kedua ayat yang ketiga ayat yang pertama tidak terlalu keras ayat yang kedua lebih keras ayat yang ketiga benar-benar terlarang baik kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ayat yang pertama dan dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis Imam Az-Zahabi yang menunjukkan haramnya minum khamar dan dosa besarnya minum khamar kemudian penulis mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang di dalam ayat ini untuk minum khamar dan memperingatkan dengan keras minuman khamar tersebut ini keterangan dari Imam Az-Zahabi tentang ayat tadi surat saya ada terbesit pemikiran ada sebagian orang berkata bahwa minum khamar itu kan dilarangnya pelan-pelan asalnya dikatakan ismun kabir wa manafi'ul linnas dia dosa tapi ada manfaatnya ini ayat pertama kemudian ayat yang kedua lebih keras lagi jangan masuk ke dalam sholat dalam keadaan mabuk kemudian ayat yang ketiga lebih keras lagi fajitanibu jauhi lah sebagian ada orang yang mengatakan kalau begitu orang yang ingin bertobat ya harus pelan-pelan sebagaimana diharamkan yang khamar juga pelan apakah seperti itu jawabannya tidak ya seperti orang perempuan yang asalnya buka aurat padahal dia sudah muslimah baru berakal maka dia masih buka aurat tidak berjilbab maka dikatakan pelan-pelan aja tidak perlu langsung jilbab yang lebar rapat karena terlalu tergesa-gesa pelan-pelan saja sebagaimana yang terjadi pada kaum muslimah di zaman sekarang hanya sekedar menutup kain yang menutup rambutnya saja ada pun di bawah masih saja ketat membentuk tubuh transparan terbuka kaki dan seterusnya dengan dalih pelan-pelan kira-kira bujur asumsi kan minum khamar pengharamannya juga pelan-pelan kata mereka kira-kira bujur kalau kada bujur bagaimana cara menjawabnya kalau kada bujur bagaimana cara menjawabnya jawabannya adalah seorang muslim ketika mendengar syariat Allah maka wajib dia taat sekarang khamar diharamkan dosa besar tidak berlaku lagi pelan-pelan begitu juga diharamkannya wanita muslimah untuk memperlihatkan kecantikannya keindahannya keindahannya sesuatu yang menghantarkan lelaki untuk bersyahwat kepadanya diharamkan wanita memperlihatkan kecantikannya keindahannya perhiasannya tidak ada kata-kata untuk pelan-pelan ada pun yang terjadi pada pensyariatan diharamkannya khamar maka itu di zaman para sahabat di zaman kenabian nah sekarang khamarnya sudah sudah apa diharamkan apakah kemudian orang yang ingin bertobat dari khamar kemudian dia pelan-pelan asalnya satu malam kawa menaguk dua botol kemudian pelan-pelan jadi satu setengah botol boleh lah gitu ya tidak boleh kenapa karena hukum minum khamar sudah haram nah sama itu hukum menampakkan aurat kecantikan keindahan perhiasan haram sudah diharamkan tidak perlu lagi untuk pelan-pelan makanya saya sering menyinggung ustad-ustad pendakwah-pendakwah yang mungkin jamaahnya banyak publik figur agar mereka tegas dengan jamaahnya bahwa tidak diperkenankan untuk memperlihatkan kecantikan keindahan perhiasan yang membuat laki-laki bersahwat kepada diri mereka harus tegas harus keras tidak boleh dengan dari pelan-pelan ini pada ikhwan di rahmat ya Allah jadi ada pemikiran seperti itu untuk menjelaskan jadi sebagian orang kadang-kadang mengatakan pelan-pelan dulu pegang matan saja kita hijrahnya ya maka kalau seandainya itu diharamkan wajib untuk menjauhi tapi kalau seandainya itu di dan juga kalau seandainya itu di perintah wajib untuk dilaksanakan tidak boleh pelan-pelan misalkan yang asalnya tidak sholat kemudian dia bertobat berhijrah lalu dikatakan ah pegang matan saja dulu berarti sholat subuh saja dulu tidak bisa kenapa karena kewajiban sholat lima waktu sudah tetap jadi pian kaum menjawabnya jawabannya bagaimana tadi bahwa pensyariatan Allah sudah tetap dan kita wajib untuk taat kepada Allah dan rasulnya pensyariatan kepada Allah sudah tetap dan kita wajib untuk taat kepada Allah dan rasul tidak boleh kita pelan-pelan karena pelan-pelan dalam pengharaman homar itu saat pensyariatan awal pelan-pelan sekarang hukum homar sudah jelas ya yaitu diharamkan dan dia dosa besar tidak perlu pelan-pelan lagi sekarang hukum menampakkan aurat keindahan tubuh kecantikan wajah kemolekan tubuh keindahan rambut perhiasan kecantikan dan seterusnya sudah diharamkan bagi wanita untuk dihadapkan di hadapan laki-laki yang bukan mahram maka pada saat itu tidak ada lagi pelan-pelan wajib sempurna tidak memperlihatkan auratnya Allah berfirman yang artinya yubdina janganlah para wanita memperlihatkan kecantikan mereka waqalan nabi sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda ijtanibul khamra fa innaha umul khabaith jauhilah oleh kalian al-khamr sesungguhnya khamar induk keburukan ini hadith diriwayatkan oleh imam hakim dengan lafadz fa innaha miftahu kulli khair ukulli syar sesungguhnya minum khamar adalah kunci setiap keburukan ya kunci setiap keburukan ini juga hadith diriwayatkan oleh imam ibn hibban imam al-bayhaqi dan hadith yang sahih dalam hadith yang lain ijtanibu ijtanibu ummal khabaith fa innahu kana rajulun mimman kana qablakum yang artinya jauhilah induk keburukan yaitu khamar nah ini rakyat khamar adalah induk keburukan ini menunjukkan bahwa khamar minum khamar dosa besar karena dia diperintahkan untuk dijauhi Rasulullah s.a.a para ulama mempunyai kaedah kulu apa namanya kulu al-aslu finnahil tahrim asal hukum larangan menunjukkan kepada keharaman maka ketika dilarang jauhilah larangan minum khamar maka ini menunjukkan kepada keharaman fa man lam yajtanibha fa qada asallaha wa rasulah kata penulis siapa yang tidak menjauhi minum khamar maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya wa stuhiqqal azab bima'asiat Allah wa rasulih dan berhak bagi dirinya untuk mendapatkan siksa karena dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya siapa yang bermaksiat kepada Allah dan rasulnya dan melampaui hukum-hukum Allah pasti Allah akan masukkan ia ke dalam neraka kekal abadi di dalamnya kekal di dalamnya walahu azabun muhin dan baginya siksa yang menghinakan siapa yang minum khamar berarti dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya berarti dia diancam dengan neraka nah cuma yang jadi masalah disini ketika Allah tadi berfirman siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya dan dia melampaui hukum-hukum Allah melampaui hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala maka merekalah orang-orang yang zalim mereka orang-orang yang zalim maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal di dalamnya jadi masalah disini adalah apakah setiap yang melanggar hukum Allah dia masuk neraka kekal di dalamnya inilah sebagian yang menyebabkan inilah ayat yang menyebabkan orang-orang khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar kata mereka yang berzina kafir kalau mati di atasnya kekal abadi di dalam neraka yang minum khamar kafir kalau mati di atasnya kekal abad di dalam neraka kenapa karena ayatnya begini barang siapa yang bermaksud kepada Allah dan Rasulnya dan melampaui melanggar hukum-hukum Allah maka Allah akan masukkannya ke dalam neraka kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan maka jawabannya yang dimaksud kekal di sini ada dua macam saking lamanya maka disebut kekal karena tidak ada yang mengekalkan seseorang di dalam neraka kecuali dosa kesyirikan dosa kekufuran dosa kemunafikan akbar itu saja ada pun dosa berjudi dosa apa namanya mencuri maka ini dosa besar maka jika dia tidak bertobat darinya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka tetapi tidak kekal dikatakan kekal kenapa saking lamanya kemudian sebab yang kedua bisa kekal siapa yang bermaksud kepada Allah mengerjakan dosa dosa besar maka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka kekal kenapa kekal karena dia menghalalkan apa yang Allah haramkan nah baru dia kekal begitu taujih atau penjelasan tentang masa orang minum khamar kekal di dalam neraka jawabannya ada dua kekal dari yang pertama saking lama yang kedua karena dia menghalalkan minum khamar kita kita lanjutkan lalu penulis mengatakan wa'ani bini abbasin radiyallahu anhum ma'al lama nazala tahrimul khamri masyad sahabatu ba'duhum ila ba'd wa'aluh hurimatil khamr wa ja'alat idlan lishyrik dari abdullah bin abbas radiyallahu anhum sebagaimana diberitakan oleh imam al-tabarani dengan sanat yang sahih bahwa abdullah bin abbas bercerita ketika diturunkan pengharaman khamr para sahabat saling mengunjungi satu dengan yang lainnya dan saling mengingatkan telah diharamkan khamr dan telah dijadikan sekutu ataupun senilai sama dengan kesyirikan telah diharamkan khamr dan dia sama dengan kesyirikan maksudnya sama sama-sama diharamkan digandingkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan pengharaman kesyirikan digandingkan oleh Allah di dalam Al-Quran dengan pengharaman kesyirikan nah jadi kalau kita pahami dari cerita ini dan juga cerita yang sebelumnya yang saya baca para sahabat itu sebagian mabuk karena mereka menganggap bahwasannya mereka dahulu biasa minum khamr biasa dulu minum minum khamr wah kalau gitu boleh aja kita coba kan para sahabat pernah jangan karena sudah diharamkan secara secara mutlak kemudian setelah itu penulis membawakan perkataan lagi wazahab abdullah ibn amr ila anna khamra akbar al-kabair dan abdullah bin amr ibn as sebagaimana disebutkan di dalam kitab al-mu'ajam al-saghir yang ditulis oleh imam al-tabarani bahwa abdullah bin amr ibn as berpendapat bahwa khamr dosa paling besar karena tadi umul khaba'i induknya keburukan makanya boleh mengatakan dosa paling besar kemudian penulis berkata wahya bila ra'i umul khaba'i dan tidak diragukan lagi bahwa minum khamr adalah dosa minum khamr khamr adalah induk keburukan waqat la'ana syaribaha fi ghayri hadith dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melaknat peminumnya dalam hadith yang banyak atau waqat lu'ina syaribuha fi ghayri hadith Allah subhanahu wa ta'ala telah dilaknat peminumnya dalam hadith yang begitu banyak seperti hadith Abdullah bin Umar radiyallahu'ala riwayat imam Abu Daud kemudian hadith Anas bin Malik riwayat dari imam ibnu Maja dan hadith ibnu Abbas riwayat dari imam Ahmad bahwa peminum khamr telah dilaknat di dalam agama Islam dilaknat maksudnya adalah diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian penulis mengatakan dari Abdullah bin Umar radiyallahu'ala haram dari Abdullah bin Umar radiyallahu'ala beliau berkata Rasul setiap yang memabukkan khamar dan setiap khamar haram dan siapa yang meminum khamar di dunia lalu ia mati dan belum bertobat darinya dan dia kecanduan dengannya maka dia tidak akan meminum khamar tersebut di akhirat rawahu muslim karena ada ayat di dalam Al-Quran tentang ada sungai yang airnya adalah khamar tetapi meskipun airnya itu khamar maka dia adalah lezat untuk peminumnya tidak memabukkan sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Muhammad ayat 15 apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya ini sungai pertama airnya tidak berubah rasa dan baunya sungai-sungai dari susu yang tiada berubah rasanya ada basi susunya yang ketiga sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya tidak memabukkan tiga yang keempat sungai-sungai dari madu yang disaring artinya madu di dunia bagaimanapun dia pasti ada kotorannya madu sungai sungai madu di akhirat tidak ada kotoran sedikitpun karena disaring dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka ada kisah menarik saya pernah kajian di sebuah daerah di Jawa kemudian saya menceritakan tentang surga salah satu konsep keyakinan kita terhadap surga adalah tidak ada sesuatu di dunia dari apa yang ada di surga kecuali cuma nama artinya samanya dunia dengan surga cuma nama samanya dunia dengan surga cuma nama seperti misalkan rumah ya rumah seperti misalkan sungai ya sungai tetapi hakikatnya beda ya hakikatnya beda nah setelah saya jelaskan itu contohnya saya bilang ini surat Muhammad ayat 15 khamar di dunia memabukkan khamar di akhirat lezat sama-sama namanya apa khamar habis kajian ada kai-kai datang ya Allah mustad mustad ini sangat disayangkan mengajarkan ilmu yang menyesatkan karena kai-kai kan saya tidak marah juga mungkin beliau ingin menyampaikan tapi bukan di majlis tapi berduaan apa salah saya kata beliau mustad membolehkan minum khamar saya bilang itu khamarnya di surga khamarnya di surga dan khamar di surga beda yang yang sama cuma nama maka beliau mengatakan kalau bahasa kita bahasa panjang aku kata tahu pokoknya itu khamar haram ya titik keredah khamar yang halal khamar haram mau di dunia atau di surga haram berat harus koreksi ustad ceramahnya ganti wah mantep padahal yang saya sebutkan tadi perkataan Abdullah bin Abbas tidak ada sesuatu yang di dunia dengan apa yang ada di akhirat kecuali cuma nama itu perkataan Abdullah bin Abbas dan begitulah kita akhirnya bisa memahami ni'mat surga dengan maksimal karena kadang-kadang kita membaca Al-Quran lalu kita pahami dengan apa yang kita rasakan di dunia ya misalkan solat 12 rakaat setiap hari dan malam setiap siang dan malam yaitu solat rawatib maka siapa yang sabar teguh kokoh mengerjakan terus-menerus 12 rakaat sebagai solat rawatib maka Allah pasti akan bangunkan dia sebuah rumah di surga ketika kita mendengar rumah rumah yang terbayang oleh benar rumah kita masing-masing bocor ya kemudian terbatas sempit rumah tapi itulah tadi konsep pemahaminya tidak ada yang sama antara apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di akhirat kecuali cuma nama hakikatnya beda rumah di surga jauh ya dindingnya semennya keramiknya keramiknya itu satu keramik emas satu keramik perak satu keramik emas satu keramik perak ya subhanallah berak apa luar biasa makanya saya sering mengatakan surga itu ringkasannya surga itu tidak bisa dibayangkan tempat penuh dengan nekmat yang nekmatnya tidak pernah bisa dibayangkan itu surga nah jadi jadi para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kenapa kita tadi kesini karena khomer karena khomer setiap yang memabukkan atau khomer itu adalah sebuah pengertian khomer apapun yang memabukkan maka dia khomer nah biji pala biji pala itu tugasan apa di banjar bumbu apa bumbu sob bumbu masak habang bumbu rawon nah biji pala itu memabukkan atau tidak maka sebagian ulama mengatakan dia memabukkan maka dia diharamkan wah kadanya wansotok ada pakai itu kemudian ada yang ulama mengatakan bahwa jika dia dilihat dari hukum asal dia adalah tumbuh-tumbuhan bukan sesuatu yang memabukkan maka dalam bentuk yang sedikit hanya sekedar penyedap ini sebagai ulama mengatakan boleh ya seperti itu jadi terjadi ikhtilaf diantara ulama tapi yang saya ingin tekankan setiap yang memabukkan khomer wakullu khomrin haram dan setiap khomer adalah haram siapa yang meminumnya di dunia lalu dia mati dan belum bertobat darinya dan dia kecanduan dia tidak akan meminumnya di akhirat nah inilah tadi kenapa saya cerita tentang di akhirat kemudian diluatkan oleh iman muslim dari Jabir radiyallahu anhu beliau berkata rasul s.a.m. bersabda sesungguhnya Allah memiliki janji ketetapan bagi siapa yang minum sesuatu yang memabukkan maka Allah akan minumkan dia dari tinatul khabal di hari akhirat kelab siapa yang minum khamar Allah akan minumkan dia dari tinatul khabal kalau dia belum bertobat apa itu tinatul khabal wahai rasulullah maka para rasul s.a.m. menjawab araku ahlinna keringatnya penghuni neraka atau usaratu ahlinna atau nanah nanah penghuni neraka atau nanah penghuni neraka karena mereka kan disiksa ketika disiksa kan ada luka-luka luka mengeluarkan nanah nanahnya menanah penghuni neraka itu bagi orang yang kecanduan minum khamar di dunia dan juga belum bertobat dan itulah fungsi untuk membaca kitab Al-Kabair ini menakut nakuti kaum muslimin agar menjauhi dosa nah itu terakhir siapa yang minum khamar di dunia maka diharamkan untuknya di akhirat dan khamar di akhirat tadi lezzatun risharibi dia adalah lezzat untuk para meminumnya bukan memabukkan sampai sini dulu kita Wallahu'alam nah ada yang ingin bertanya selamat menikmati bismillah walhamdulillah yang pertama saat orang terkena COVID kemudian dia minum obat yang begitu banyak maka kadang-kadang sampai segenggaman minum obat nyata ilinglong itu masih mending ilinglong mati jadi saya kemarin dengar juga cerita dari orang yang terkena COVID terutama pas Delta kemarin itu COVID dia itu saking saking buruknya dia mencari celah yang paling lemah dari si manusia ini yaitu penyakit apa yang pernah dia derita itu akan ditimbulkan kembali makanya para dokter mengatakan kalau kamu kena COVID Delta maka pada saat itu semua penyakit yang pernah kamu derita akan timbul kembali makanya banyak obatnya jadinya akhirnya itu yang menyebabkan linglung tadi saking banyak obatnya dan juga perasaan mati nih biniku kayak apa anak kayak apa mati akhirnya juga kejiwaan di samping memang penyakit kemudian kejiwaannya juga akhirnya membuat pikirannya tidak menentu dan juga sampai sekarang ada beberapa orang yang terkena dahulu waktu lagi rame sampai sekarang agak sulit untuk berpikir sampai sekarang agak semacam kayak gagu gitu lama baru ngah gitu ya sampai sekarang maka jawabannya adalah ibadah yang kita kerjakan dahulu sah-sah saja asalkan dia menyempurnakan semua rukun dan kewajiban dan syarat apalagi Rasul s.a.w. bersabda Allah menulis atas orang yang sakit dan musafir pahalanya seperti orang yang sedang sehat dan mukim jadi kalau ditanya bagaimana sah sah saja karena dia dalam keadaan menyempurnakan rukun kewajiban dan syaratnya ada pun kekurangan kekurangannya maka karena dia dalam keadaan sakit dan sebagaimana hadis Rasul s.a.w. tadi siapa yang sholat dalam keadaan sakit atau mukim maka dituliskan pahalanya seperti dia sholat dalam keadaan sehat atau musafir kemudian yang kedua khomer ini diharamkan karena zatnya atau karena efek dari khomer itu yang memabukkan maka jawabannya adalah dua-duanya artinya gini kalau karena zatnya bukan karena efeknya berarti seberapapun dia minum haram kalau karena efeknya yaitu karena memabukkan ada orang lima gelas minum karena mabuk-mabuk berarti halal nah menurut pertanyaan itu seperti itu maksudnya jadi beliau bertanya itu itu maksudnya pertanyaan ya jadi jawabannya adalah dua-duanya khomer diharamkan karena zatnya yang memabukkan karena zatnya yang memabukkan dan para rasul mengatakan ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram yang memabukkan dalam jumlah yang banyak maka sedikitnya pun haram nah ini kan menunjukkan bahwa zatnya pun haram banyak atau sedikit tetap haram karena zatnya diharamkan efek dari khomer tersebut juga salah satu penyebab diharamkannya khomer wallah karena ada orang yang kebiasaan minum khomer 10 gelas karena mabuk-mabuk padahal jenis khomernya mungkin yang sangat bagus dalam artian sangat memabukkan tapi tidak mabuk-mabuk karena kebiasaannya maka pada saat itu dia diharamkan karena khomernya dan juga karena efek dari khomer tersebut meskipun tidak ada efek tetap diharamkan wallah ada lagi segala sesuatu jika dipermentasi bisa memabukkan contoh kurma kurma direndam jika tiga hari itu jadi obat kuat obat kuat coba aja tersebut nabi nabi itu adalah rendaman kurma air kurma tapi kalau sudah lebih dari tiga empat lima maka dia bisa memabukkan apakah kemudian kurmanya jadi haram tidak sama dengan obat tadi obat tadi dia obat dalam dosis tertentu bisa menghilangkan sakit kepala menurunkan panas tapi dalam dosis yang banyak dan berlebihan dia bisa memabukkan bahkan mematikan maka tetap diperbolehkan karena asal hukumnya dia boleh terbukti secara ilmiah bahwa dia mengobati penggunaan yang dalam kapasitas yang banyak lah yang menyebabkan dia mabuk nah itu tidak masuk ke dalam ke dalam kaedah tadi yang banyaknya memabukkan maka yang sedikitnya yang sedikitnya apa haram ini tidak masuk ke dalam hadis tadi masalah obat tadi tidak masuk ke dalam hadis yang saya sebutkan kenapa karena obat asal hukumnya mubah dirancik diracik oleh ahlinya kemudian menyebabkan dimanjur untuk menghilangkan penyakit kepala panas demam dan seterusnya karena dia dalam jumlah yang banyak saja yang akhirnya di menyebabkan kepada kemabukan Wallahu'ala terima kasih terima kasih Terima kasih. Dan kita mendakwahi para artis yang buka aurat. Kemudian setelah itu mereka bertanya, Ustadz saya ini artis advertising, endorsement. Yang kerjaan saya memperlihatkan wajah saya yang cantik, kemolekan tubuh saya. Tapi saya ingin berhijrah, saya ingin bertaubat. Maka boleh enggak saya bertaubat, tapi saya masih menerima endorsement ataupun advertising tersebut. Jawabannya boleh, asalkan tidak memperlihatkan keindahan. Ya, maka beda dengan katakan boleh dan juga kemudian si artis mungkin ingin memastikan, kalau begitu masih boleh kelihatan wajah saya yang cantik ini. Maka jawabannya tidak boleh. Harus seperti itu. Tidak bisa kita katakan, ah sesekali kan ada apa-apa. Tetap haram. Dan saya dapat kabar ada publik figur, sudah bertaubat, ngaji ke Ustadz Salaf. Kemudian dia tetap menerima endorsement. Dia tetap menerima advertising. Menampakkan wajahnya yang cantik, meskipun sekarang sudah jilbabat. Dia tetap masuk ke Youtube, tetap membuat story-story di Instagram, memperlihatkan kecantikan wajahnya. Maka yang seperti dengan dalih bahwa dia adalah penopang keluarga. Kita katakan, Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan jalan keluar padanya. Ya, tutuplah. Tutup semua, hapus semua video-video, kemudian foto-foto yang menampakkan dirinya dalam keadaan cantik di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu susah untuk dihapus. Susah untuk dihapus. Jejak digital. Ini sekarang saya ini, enggak handphone-an. Kemudian, tapi suara saya masuk sini. Itu yang provider bisa menyadap. Selama ada BTS, saya bisa menyadap. Jadi, Pian yang rancang telepon-teleponan, kayak apa nih, pemerintah wah ini. Itu bisa direkam. Hati-hati itu, Pian. Jadi, sehadapnya bisa. Nah, kayaknya itu dejak digital. Sangat mudah. Ada, saya pernah dulu, ada orang Rusia. Kita, ada mahasiswa dari Rusia. Rusia itu kan tinggi, besar. Badan-badan kekar-kekar. Kemudian, jenggot tebal. Orang Eropa. Kemudian, bertanya kepada Sheik. Sheik Abdul Wahsen. Saya ada di samping dulu. Sheik, bagaimana kami ini, kalau ke Rusia pulang, liburan, dalam keadaan seperti ini, jenggotan, panjang, celana di atas dua mata kaki, maka sampai bandara, kami akan diciduk. Habis itu, tidak tahu nasib kami di mana. Tidak ada pemberitahuan sama sekali. Diciduk. Jadi, Pian di Indonesia ini masih luar biasa. Diciduk. Boleh enggak kami sebelum pulang, mencukur. Makanya, saya tidak, setelah itu, saya tidak heran. Wah, kok setelah pulang, dia agak pendek. Apa jawaban Sheik? Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar. Tetap, harus tegas. Ulama-nya harus tegas. Ada lagi yang bertanya, saya ini kerja di pengeboran minyak. Saya yang masuk ke dalam tempat borit. Dan itu harus pakai APD lengkap. Karena kalau seandainya ada satu celah udara yang masuk, dan saya hirup, saya mati seketika. Karena itu kan racun. Ketika ada tambang minyak, kemudian ditambang, maka itu racun. Udaranya itu racun. Ketika dihirup sedikit saya, sedikit saya. Mati seketika. Urusannya berarti nyawa. Apa kata Sheik? Boleh enggak saya memotong jenggot? Karena itu jenggot kalau ada, dia tidak menutupi seluruhnya. Karena terkena dengan rambut-rambut jenggot. Padahal kalau sedikit saya terbuka, maka akan berakibat fatah. Akan pindah ke dunia lain. Maka apa jawabannya? Man yataqillahi jalaumah khawatir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan jalan keluar. Jadi ahli agamanya harus tegas. Agar umatnya juga taat kepada Allah. Dengan maksimal. Dan apalagi di zaman sekarang, saya ingat dulu zaman dahulu, ketika beberapa publik figur kita tidak menutup kemungkinan. Mereka mempunyai kans untuk diikuti. Mereka mempunyai followers yang banyak. Ketika mereka berpindah untuk berjilbab, akhirnya kan rame itu. Di tengah kaum muslimat berjilbab. Betul tidak? Sekarang, ketika publik figurnya yang lain menampakkan aurat, maka orang-orang juga akhirnya menampakkan aurat. Ini akibat ketidaktegasan. Seorang pendakwa. Maka harus dia tegas. Mungkin dia sudah tegas, tapi mungkin muridnya yang tidak mau menerima. Karena faktor ekonomi tadi. Allah wabarakat. Cukup kita tanya. Dan saya ingin mengingatkan, tadi sore saya ngobrol sama seseorang, Ustaz, saya itu ingin sekali bertanya kepada Ustaz, kenapa Ustaz ini yang paling lama sholat isyanya? Ustaz-Ustaz yang lain itu paling adhan, bahwa itu iqomah berbunyi ampihan. Apa itu kadar boleh, Ustaz? Apakah itu boleh? Maksudnya mengakhirkan sholat isyya. Maka jawabannya adalah boleh secara hukum syar'i. Rasulullah SAW mengatakan innahala waktuh. Bahwa mengakhirkan sholat isyya itu adalah lebih utama. Kalau bukan karena menyulitkan atas umatku, maka nisya, sholat isyya, waktu sholat isyya yang paling utama adalah diakhirkan. Maka mungkin yang bagi kawan-kawan yang baru-baru saya lihat di sini, agar tidak menimbulkan fitnah seperti Bapak tadi yang bertanya di sore hari, maka saya jelaskan. Dan sekali lagi, kita di Kalimantan Selatan Alhamdulillah sudah berkembang pengajian-pengajian da'wah sunnah, maka tidak mengapa. Yang memang jamaah rutin Masjid Assalam tetap di Masjid Assalam, kemudian jamaah rutin Masjid Imam Syafi'i tetap di Masjid Imam Syafi'i semuanya mengadakan kajian masing-masing. Tinggal pilih mana yang ingin dia pelajari. Dan yang paling utama adalah istiqam. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wabarakatuh. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.